Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Cambi kembali disegel akibat konflik lahan dengan warga. Terkait hal ini, pemerintah Kota Cambi akan mengambil langkah cepat dalam penyelesaian konflik tersebut. Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Cambi kembali disegel oleh penggugat karena beberapa lahan milik warga yang tak kuncung dibayar oleh pemerintah. Akibatnya gerbang sekolah dipagar seng dan menyulitkan siswa dan guru untuk masuk ke sekolah. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Cambi berkomitmen akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat. Saat ini, proses ganti rugi akan segera dibayarkan ke penggugat atau pemilik lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cambi, Mulyadi mengatakan pihaknya akan mengajak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Cambi untuk mengukur tanah, sehingga Pemkot Cambi bisa menyiapkan anggaran yang sesuai untuk ganti rugi. Pemkot Cambi juga berharap pagar seng tersebut bisa segera dibuka. Pasalnya proses ganti rugi sudah berproses dan akan segera dibayarkan. Karena ini sedang berproses, harapan kita tentu ini bisa dibuka akses untuk anak-anak kita. Karena sekarang kan ada progres, ada proses. Proses ini kan bisa katakan tadi ada tahapan, ada regulasi yang harus kita patuhi. Karena ini menyangkut tata kelolaan keuangan negara. Tentu tidak sama halnya kayak kita menggunakan uang pribadi kita, keluar kantong langsung bayar kan tidak mungkin. Makanya kita sudah membuat surat ke BPN supaya ini dikurang. Berapa betul luas yang akan menjadi objek yang akan kita ganti. Itu berapa luasnya. Sebetulnya harus penting datanya. Harapan kita ini kan jangan sampai nanti ini selesai, muncul masalah baru. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi pada prinsipnya juga yang ke dunia tanah luaris juga sudah dikomunikasikan. Insya Allah ini juga berproses, proses benar-benar dalam waktu yang tidak lama. Hari ini kita rapat. Selain itu, Pemkot Jambi juga akan menjamin pendidikan situasi suiti sekolah dasar negeri 212 kota Jambi. Sehingga mereka tidak perlu merasa takut untuk datang ke sekolah. Terima kasih telah menonton!